Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qawla subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana inaka anta alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Jukenalkan saya Al-Fakir Muhammad Ramzi Insyaallah kita akan membahas sama-sama Apa yang saya ketahui akan saya sharing bersama-sama disini Mengenai kosa kata bahasa Arab Kata-kata bahasa Arab dari awal Kita akan sama-sama mempelajarinya Bismillahirrahmanirrahim Ada yang sudah saya share di PDF ya Mas Andi ya Dalam pelajaran ini insyaallah kita akan mengenal Kata benda Dan penggunaan Hadha Hadha yang berarti Ini atau itu This or that lah seperti di bahasa Inggris ya Disini kita awali dengan kalimat-kalimat kata benda Kata benda yang mudah Atau yang sering digunakan Jadi Akan mudah penggunaannya Seperti Ada Kata Baitun Baitun yang berarti Rumah Boleh dibaca secara keutuhan Baitun Atau pada umumnya pada percakapan orang sehari-hari Mereka hanya menyebut Bait Atau Al-Bait Tambahkan Al Karena untuk menunjukkan Kata benda Al-Masjid Nah cukup dibilang Al-Masjid Atau Masjidun Masjidun Itu Kata asalnya Kata dasarnya Kata benda yang Menerangkan Yang berarti Masjid Pada umumnya Kita pun disini Menyebut Masjid Babun Yang artinya Pintu Mereka Kebanyakan orang Menyebut Hanya Bab Nah Sebentar Kita akan Tampilkan Iya Nah Ini Baitun Yang artinya rumah Masjidun Yang artinya masjid Babun Yang artinya pintu Miftahun Yang artinya kunci Insya Allah teman-teman semua bisa Sudah memahami huruf hija'iyah Dan makhrasnya Atau cara Membaca yang baik Dan benar Cara pengeluaran huruf Karena Bait Yang akhirnya Tak Kita harus baca dengan Benar Bait Masjid Masjid Bab Ya kan Miftah Jangan ha Ya kan Bukan ha Besar Nah disini Contoh kalimat Ada Hadha Baitun Hadha Baitun Itu ada cara Membacanya Hadha Antara Sebenarnya kalimat Dha Dhal Itu seperti Di bahasa Inggris Itu seperti Kita baca Dha Mas Dha Dha Ya Dha Jadi antara Kan kalau Sebenarnya Kalau T-H-E Itu kan kita baca Bukan T-nya Secara seutuhnya Betul 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 The The Kan agak Nah ini sama Dengan Hadha 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 Kadang ada yang Melafatkan Hadha Oke Boleh saja Seperti itu Tergantung Logat-logat mereka Dari Timur Tengah Kan banyak juga Logat yang Sebagian dari mereka Mesir Menyebut Hadha Langsung Azong Lebih menonjolkan Huruf Z-nya Boleh Gak apa-apa Mereka Saling memahami Satu sama lain Tapi kalimat yang Betulnya Seperti Penyebutan Dha Dha Kan ham Masjidun Boleh kita sebut Hadha Masjid Hadha Masjid Hadha Babun Hadha Miftahun Hadha Miftah Miftah Kan ada alifnya Miftah Miftah Bab Nanti mungkin Secara pengucapan Dalam Percakapan sehari-hari Akan lebih Terdengar Gak terlalu Dengar alifnya Tapi Dengan sering kita Melatih Insyaallah Akan lebih Faham Ya bisa Karena biasa Insyaallah Maktabun Maktabun Artinya Meja Meja Ini Maktab Ada dua Arti Kalau di Bahasa Arab Maktab Maktab Artinya Kantor pun Juga Maktab Artinya Maktab Maktabun Sebenarnya Kantor Idaro Bisa ada Idaro Bisa Maktab Disini kan Maktab Berhaj Berlumroh Kantor Haji Dan Umroh Disini Sebutnya Maktab Meja Umumnya Mereka Sebut Taulah Tapi Gak apa-apa Kita ikutin Ini Emang betul Maktabun Artinya Meja Maktabun Kursiyun Kursi Sama Kita Disini Sebutnya Kursi Kursiyun Kursi Kitabun Kitab Kitab Ada panjang Kolamun Kolam Kolam Artinya Pena Dalika Dalika Itu Kata Tunjuk Yang Lebih Seperti Agak Jauh Ya Bunda Bunda Yang Zed Mungkin Maksudnya Zed Jadi Zalika Maktabun Zalika Maktabun Zalika Kursiyun Kita boleh sebut Zalika Kursi Zalika Maktab Zalika Kitab Zalika Kalam Zalika Kalamun Mungkin Masa Dimon Meshahid Nelkelam Fihada Lepernam Fih Kana Sinopati Senter La Tansu Zalik I Zalika Sub bank Terima kasih telah menonton!